Kursi Goya Buat ibu menyusui Dari kayu Risa, kamu itu datangnya belakangan Saya sendiri sudah menengani lima mahasiswa Jadi kami sarankan supaya kamu mencari dosen pembimbing Ini saya rekomendasikan Dia lulusan di sini Gelarnya dokter Terima kasih banyak pak Siap pak Risa, gimana? Beres? Alhamdulillah beres mas Tapi aku disuruh hubungin orang ini Kayak itu Risa Selain orang ini Ya gak ada Gara-gara aku paling terakhir majunya Ya pak Bamba kasih refresh di orang yang ini Mas Aku bantu cari ya Kamu tahu Buanget ini penting banget buat aku Ya kan? Percaya sama emasmu Kamu tahu baru saja Aku hubungin orang ini lagi ya Oke Itu jangan sampai lecek loh Iya Mbak Fisya Hmm? Kalau misalnya Mbak Fisya mau mulai Kabarin Amira ya Tapi ya mbak Kalau misalnya Amira disuruh ngedesain Amira itu pengen Desain Desain bikini untuk muslimah mbak Gimana? Tep Sini Kakasih tahu sama kamu Makanya kamu sering-sering main ke kolam berenang Itu deh Banyak yang bikin namanya Burkini Iya gak apa-apa dong mbak Daripada ini nih Kursi goyang Kenapa harus kursi goyang? Kan kuno mbak Ini mbak bikinnya susah banget tau gak Emang kalau misalnya Ibu mau menyusui harus itu ya Kursi goyang Kamu rasain kalau udah punya anak Gitu Bapak bikinnya susah banget ya Waduh Dek Hmm? Mbak pinjem tas kamu yang pink itu ya Ya mau ngapain? Mau ke Jakarta Loh Mbak Fisya mau ngapain di Jakarta? Akhirnya Mbak Fisya ngapain ke Jakarta? Mau kemana Fisya? Bu Fisya panget ke Jakarta ya Ke Jakarta Sampai dengan uang Yang penting Fisya dapat arahan sama tante tangan loh Dosen pemimbing Ya Pamit ya bu Ada hamsah di luar Bagus mas Tapi aku duluan ya Mau kemana? Wah aku mau ke Jakarta Buat apa? Aku udah dapet loh Dosen pemimbing buat kamu Mas Kamu disini Mas Kamu udah perlu repot-repot ke Jakarta Aku udah kemburupi lagi ya Aku pake bilang on time lagi Kamu bilang aja gak jadi Ya gak enak lah mas Pokoknya nanti tak telepon ya Fisya tunggu 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 Apa lagi? Yaudilet dulu Balik Kapa ini? Ali Design Seniman Tinggalnya disitu Di kampung Seniman Doktor bukan? Kok gak ada detailnya? Setara doktor Setara profesor malah Mas Ya akademi gak gitu Cara kerjanya WS aku duluan ya Fisya tunggu Apa lagi? Yaudah kuantar ya Tidak usah Daripada kamu telat Terus miting kamu gagal Hayo Kamu pilih mana? Tidak usah Tidak usah Daripada kamu telat terus miting kamu gagal Tidak mogok mas WS Tak pamit dulu Ya Ini helmmu Yuk Assalamualaikum Fisya tunggu Mau Apa meneh? Ayo Aku ntar sampe naik kereta Mas Orasa Kalau sampe peron Kamu harus bayar lagi Udah apa-apa Ayo Mas Nah itu motor Mau diapain Mas Mas Sangsa Ini helm ku Nah Kek motor ku Dengan ber shoot Ayo Ayo Permisi, permisi Fisya Assalamualaikum Aku lagi ngantar Fisya dulu nih, Tad Iya, berdua aja Nanti aku jelasin, Tad Darurat soalnya Tenang aja, kami di tempat yang rame kok Assalamualaikum Sopo Ustadz, Ustadz yang ngasih kontak di kampung Seliman tadi Mau nanya kabar aja, Pak Ling Pokoknya bilang sama Pak Ustadz, makasih ya Terus Pak Ustadz bilang ngapa lagi Yang pasti dia mau cerah mas Soal murimukan-murim dulu Tuh, kan mas Fisya, Ustadz itu baik sebenarnya Cuma kadang-kadang ya kita butuh luas sedikit Iya, Toh Iya sih, Mas Luas-luas, tapi jangan sampai kita dikira berbelas Yowes Aku berangkat ya Yaudah Makasih, Mas Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati ini jalan Sampai jumpa ya 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 mbak siapa tadi namanya Fisya Fisya pake F oke mbak Fisya mari saya antar bu maaf kalau saya boleh tanya Pak Fitri ini sudah berapa puluh tahun di dunia desain ya maksudnya soalnya desainnya unik ya bu ya unik ini bukan unik kuno mbaknya tunggu dulu ya oh iya makasih bu makasih bu mau sholat enggak kalau mau sholat bisa dipinyeminmu kenapa enggak apa-apa kok mas justru saya ada janji sama Pak Fikri cuman sepertinya beliau belum dateng mungkin mas juga ada janji pastinya Jakarta lagi macet ya kecuali Pak Fikri iya saya minta maaf ya sorry sorry soalnya saya kira Pak Fikri itu mbak-mbak maksud saya lebih dewasa karena desain di luar itu sengaja saya desain kayak gitu biar cocok sama pengguninya ibu bu Asuti tapi ibu Asuti bilang kalau desain itu kuno dan ruangan ini didesain khusus untuk disesuaikan sama pengguninya juga mau ditaruh dimana taruh dibawa aja bu nanti siang dubes iran mau dateng terus suruh duduk di lantai juga nanti kita pikirin bu ya lagi ada tamu bu Asuti bisa temenin kita ngobrol sebentar maaf di depan gak ada orang apa-apa sentar aja kok ya bentar silahkan ini baru pindahan ya Pak oh gak emang saja saya sudah lihat beberapa produk Bapak dan sepertinya cocok sama tises saya silahkan dilihat sudah ada beberapa skets aja juga bikin apa ya kursi goyang untuk menyusui dari kayu nah bolpen maksud sih bolpen bolpen Mbak bawa bolpen iya ya silahkan Pak menarik kecuali kecuali lihat aja kalau kamu bikin kayak gitu saya jamin bisa diproduksi massal dan kamu pasti dapet nilai A oh iya saya belum pernah jadi usaha pemimbing jadi kasih tau prosedurnya buah sutip biar dia ada kerjaan maaf masih ada pertanyaan boleh karena jujur saya masih penasaran sama konsep desain ruangan ini maksudnya apa ya oh ini bukan desain ini sengaja dikosongin supaya ada inspirasi dikosongin ide-ide baru terus berhasil pegang tapi dari lima menit aku ngomong sama kamu udah muncul lima ide kepalaku biasanya gak kayak gini dan kayak ini gara-gara kamu deh dia naksir sama kamu yaudah sampe disini aja meeting ya Fisya bu oke thank you very much you're most welcome assalamualaikum walaikumsalam untuk tesis kita mengkorespundensi lewat email dan kalau aku ada waktu aku boleh ya main-main ke Jogja ya boleh-boleh aja tapi belum tentu dapet inspirasi di Jogja loh ayo ah iya iya janji 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 iya ayo toh surat dari mas Hamzah yang bener kamu mas Hamzah yang ngirimin kamu surat coba-coba sini tak bacanya Masya Allah nembaknya itu loh caranya islami banget halus pake bahasa Jawa puitis banget ya dia Fisya Bismillah salam duhai Fisya Allah Allah telah menjadikan manusia berpasang-pasangan dan sebaiknya lagi-lagi kan kamu ngeliat udah 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 kamu tuh malah kamu tuh malah pikiranku hatiku semuanya udah untuk mas Fikri gitu aja jatuh jatuh muet Hari ini hari apa sih? Rabu. Astaghfirullah. Oh, foto. Jangan bilang. Kalau kamu udah jatuh, aku duluan ya, Wen. Yuk, yuk. Pikun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Moni. Ini apa, sayang? Ah. 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 Iya, yang kencang dong. Sekali lagi yang kencang. Pa. Ah. 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 Oh. Mas Hamza, aku minta maaf ya. Kamu, kamu pikirin lagi aja. Mungkin kamu lagi suntuk sama tugas air kamu. Banyak kegiatan kan? Gak, gak apa-apa, gak apa-apa. Ini gak ada hubungannya sama tugas aku, aku. Aku jawab ini dalam keadaan sadar kok. Kamu serius? Setu Jogja tau loh pasangan Hamza Fisya. Yang temen baik sejak kecil tuh. Iya kan? Ada apa sebenarnya Fis? Apa yang aku gak tau? Mas gak ada apa-apa. Kamu tau semuanya kok justru, justru kamu yang kenapa-napa. Apa coba maksudnya ngirim surat seperti ini? Kamu tuh ngagetin Fisya. Aku serius, apa yang aku gak tau? Kamu serius mas. Mungkin kamu gak tau perasaan aku ke kamu selama ini. Dia sebagai sahabat. Kamu tuh membaik aku, mas. Aku gak mau gara-gara surat ini akhirnya persahabatan kita jadi rusak. Aku gak mau kehilangan sahabat aku gara-gara ini, mas. Aku gak mau. Yaudah. Setelah kamu lulus, kita baru bicara lagi ya. Assalamualaikum. Wa salam. Terus kalau bukan sama Hamzah, sama siapa? Boh, bu. Hamsah lah kamu. Yaudah lah, Wen. Pokoknya sekarang ini tak diemin aja. Terserah dia deh. Terus nanti kalau misalnya dia nembak kamu lagi, pie. Hah? Masa mau kamu tolok lagi? Wen? Iya. Yang namanya sahabat, udah sahabat aja lagi pula. Kamu dari tadi. Dari ujung sana sampai sini ngomongin Mas Hamzah, terus palaku sampai migren, kita ngomongin yang lain aja ya? Iya, tapi bisa aja ke sini. Nah, nah. Terus dong keluarganya. Nah, nah. Nah, nah. Kamu ngomong kayak gini, buat Mas di depan kamu atau di depan aku lho? Enggak tau. Makan dia ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf. Weni, Weni kenalin ini Mas Fikri, dosen pemimbing. Ya udah tau, udah tau. Yaudah kalau gitu, aku duluan ya. Mari. Mau kemana? Bukannya, kata Mas Fikri, kita kok respondensi lewat email aja. Aku yang ada perlu. Aku butuh ide dan aku udah dapet. Oke, kalau mau ketemu sama, Pak. Coklat, Pak. Karena tren tiga tahun ke depan kembali ke alam. Dan hijau udah terlalu mainstream. Tapi coklat takkan bikin kantor bapak menjadi ceduh. Percayakan saya ke malam ini juga, Pak. Terima kasih. Oh iya. Sampai dimana tadi? Dapet ide dari? Mata kamu. Kedepat. Hah? Gim... Hah? Saya boleh nanya ya Mas Fikri ini Bisa jadi dokter desain Gimana ceritanya sih Tadi Maha Santri Kajian Quran Terus lanjut ke Desain Oh ya Maha Santri Menarik Loh kerjanya udah selesai Belum Udah gak apa-apa mas Aku tungguin gak apa-apa It's okay Progress support kamu mana Mas beneran Aku nungguin juga gak masalah Kamu prioritasnya kok sekarang Mana Baiklah Sesuai dengan Mbak Peminta ya Oke kita lihat ya Lagi pula katanya Prioritas Iya kan Eh Pak Eh Pak Sebelah sih Iya Iya Stop Oke Cuman ya Pak Eh Mas Jangan-jangan Biar aku aja Udah gak apa-apa Aku aja Iya Makasih ya Pak Ini Ini rumahku Mas makasih ya Atas pembimingannya Makasih ya Inspirasinya Aku 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 Sampai sekarang masih gak ngerti deh Inspirasi yang kamu maksud itu Datangnya dari mana Coba Aku kan gak ngapa-ngapain Sama Sama gimana Ya sama Aku juga gak ngerti Kenapa setiap aku ngeliat kamu Inspirasi aku muncul lagi terus Itu Itu gombal kan Itu pasti gombal Enggak bener kan Mungkin kamu Ngomong seperti itu Ke setiap mahasiswi Yang minta kamu Jadi dosen pembiming Iya kan Kamu kan mahasiswi pertama Yang aku bimbing Cewek Kamu mungkin Pacar Gak ada Mantan Mantan Gak ada mantan Bohong Mas Andri itu gak boleh pacaran Dan bablas sampe sekarang Abis ya Assalamualaikum Bu maaf ya Nungguin ya Iya Ini tadi sama mas Fikri Dosen pemimbing Assalamualaikum bu Waalaikumsalam Kalau gitu saya permisi dulu ibu ya Langsung pulang Iya Assalamualaikum bu Waalaikumsalam Fisya Waalaikumsalam Bu Bisa bicara ke dalam Bicara apa Saya ingin melamar Fisya Ngelamar Mbak Fisya Mbak Fisya Emang Emang itu Baca nama Fisya Jika diperkenankan Punjuan berikutnya Saya akan bawa keluarga saya Agar lama Renesah Tapi itu tergantung Ibu dan Fisya Emang Jawabannya Saya serahkan saja Pada Fisya Enggak harus sekarang kan Jawabnya Saya serahkan Pada Fisya Dan ibu saja Coba Kalau boleh Untuk pertimbangan kami Kenapa Harus buru-buru Kenapa Kalian berdua gak Saling kenal aja dulu Satu sama lain Saya pernah membaca cerita Isinya tentang seorang ayah Dan dua orang anak Pada suatu hari Sang ayah Menyuruh Kedua anak itu Masuk ke dalam hutan Untuk mengambil Sebuah ranting Yang menurut mereka terbaik Dengan syarat Saat mereka menemukan Ranting itu Mereka tidak boleh Menggantinya dengan Ranting yang lain Anak pertama Sukuhutan Dia menemukan Sebuah ranting Tapi tidak diambil Ranting itu Dia berpikir Pasti di depan sana Ada ranting Lebih baik lagi Jadi berjalan terus Dan terus Dan dia menemukan Ranting lagi Ranting lebih baik Dari ranting-ranting yang sebelumnya Dia lanjut berjalan Dia telusuri hutan itu Dan dia lihat banyak Sekali ranting Dan tanpa sadar Dia sudah keluar dari hutan Tanpa membawa Sebatang ranting pun Dan saat bertemu ayahnya Anak pertama berkata Harusnya ada sebuah ranting Yang dia ambil Sang ayah tersenyum Sang ayah berkata Tentu Andai kita tahu Kapan hutan itu akan berakhir Tidak lama kemudian Anak kedua keluar Bahwa ranting yang Biasa saja Dan anak pertama itu pun berkata Dia banyak menemukan ranting Lebih bagus dari ranting Yang dipegang anak kedua Dan ayahnya pun bertanya Nak Kenapa kau pilih ranting itu Dan anak kedua berkata Berkata apa? Dia berkata Dia pilih ranting itu Karena dia suka Walaupun di depan sana Banyak ranting yang lebih bagus Tapi dia rasa suka Dalam perjalanan timbul rasa sayang Dan saat dia keluar dari hutan Jatuh cintalah dia berkata Ranting itu Maaf Bu Saya sebenarnya tidak tahu Kapan saya harus ngelamar Tapi yang saya tahu Saya sudah menemukan orang yang tepat Ya Ibu paham betul Kalau boleh ibu kasih usul Pelamaran resmi sebaiknya disampaikan setelah Vizya lulus S2-nya Ada satu pertanyaan lagi untuk pertimbangan ibu Kenapa Vizya? Kenapa nak Fikri memilih anak saya? Karena Vizya ranting terindah yang pernah saya temukan Dan saya ingin membahagiakan Vizya Baik nak Fikri Terima kasih Tolong nak Fikri kasih waktu buat Vizya ya Baik ibu Terima kasih Terima kasih Salam Jadi ini Kenapa Tersi Nggak yang bener Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Fikri Sudah berkenan untuk membimbing salah satu mahasiswa kami Jadi secara informal Vizya Dinyatakan Lulus Terima kasih 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 Janji 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 Demi apa Tuh kan Kamu nggak bisa jawab Belum apa-apa Udah nyebelin Fisya Aku ingin Nggak ada jarak Memisahkan kita Seperti Urad dan Nadi Seperti Napas Dan jantung Karena Allah Aku ingin Kesunting Terima kasih 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 Awal tahun Fikri akan melamar Fisya Restu atau tanpa restu, Fikri akan terjalan Fikri Maaf, Fikri sudah ambil keputusan Brengsek kamu Selama ini saya salah menilai keluarga Anda Ternyata kamu benar Muka kamu itu apa sih, Fikri? Riri itu bebet, bobot bibitnya sudah jelas Ma, itu sudah sering bahas ini Kalau ma'am mau, ma'am aja nikahin riri Jangan paksa Fikri Coba kamu jelaskan Seperti apa gadis yang kamu sebutkan tadi Fisya Fisya itu jodoh Fikri, Ma Kamu sudah yakin betul? Yakin Fisya Ramayar Putisa sekalipun begitu yakin, Ma Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ayo, Mas! Wala! Ayo, Thomas! Aku nggak mau datang terlihat loh Maksudnya, Mas! Ayo! 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 thank you thank you thank you very much thank you very much your excellency thank you for coming enak aja aku udah lihat kamu dari awal prosesi tadi kamu tahu enggak pernah lihat kamu sebahagia itu selamat ya kamu datang juga selamat ya kenalin ini Mas Hamza selamat Fikri kasih ya tolong juga adik saya baik-baik terpasti ditanggil mama bentar ya Weni ya bentar ya jangan kemana-mana ini bukan yang harus makan ya ya oke fishnya cantik ya udah kamu biasa aja kamu melihat ini biasa aja dong cari makan ah cari ibu mana ibu balima seneng ya akhirnya bisa dapat anak orang kaya ya nantinya juga tidak harus kerja keras kan dan tisyahnya maksud buha lima kita realistis aja Oma punya permintaan kecil buat Fisya apa saja Oma sebutin Insyaallah Fisya akan berusaha melakukannya untuk Oma Oma pengen jadi orang yang beruntung bisa melihat anak dari cucu Oma Insyaallah Fisya dan maksudnya 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 selamat menikmati 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 Terima kasih. Kaya atau miskin, sakit ataupun sehat, dan kamu harus bisa menjaga kehormatan suamimu. Insya Allah, Bu, Davisha janji. Bu, Davisha sayang banget sama ibu. Ibu juga sayang sekali, Mak. Sekarang sudah waktunya pulang, tapi sebelum pulang kita harus nyanyi. Okay, goodbye, Mak. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. We'll see you again. Min ? Yes, Putri, did you leave something? No, but my mom is not here yet. Oh, really? Yes. Will you stay until my mom arrive? Yes, of course. Come sit with me. Come here. Okay, so what shall we do while we wait for your mom to come? Can I draw? You want to draw? Yeah. I love your drawings. Okay. Yeah, and some coconut tree. With coconut trees and... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, Mama. Apa kabar, Ma? Kalau Mama ada di sini, Fisya pulang lebih cepat. Gimana, Ma? Anak TK tuh pulangnya siang, ya? Tadi ada murid Fisya yang belum dijemput sama mamanya. Makanya Fisya nemenin dulu. Maaf ya, Ma. Terus gimana, Mama? Sehat? Ada apa, Ma? Gak apa-apa. Memang harus ada alasan supaya saya bisa main ke rumah anak saya. Saya mau tanya sama kamu. Penghasilan Fikri tuh memang tidak mencukupi ya, sampai kamu juga harus kerja. Bukan seperti itu, Mama. Fisya ini mengajar untuk memanfaatkan ilmu Fisya. Dan Mas Fikri juga tahu, sejak dulu Fisya suka mengajar. Oh, oh. Iya, iya. Jadi ini hanya masalah ego, ya? Bu Surti. Bukan seperti itu. Ya, Bu. Supir saya udah selesai belum makan, ya? Saya mau pulang. Tadi sih sepertinya udah, Bu. Sudah? Ya, sudah. Mas? Iya, sayang. Mas, bentar deh. Sebentar aja. Apa? Coba tak lihat. Bukan kelihatan, Mama? Belum sih. Hah? Belum. Mas, aku udah naik 3 kilo. Mas, aku belum kelihatan, sih. Udah, pas sayang udah kelihatan. Udah agak gedean dikit. Oh, canda aja. Mas. Apa? Kamu ngajak ngomong, dong. Ajak ngomong ini. Asal ngomong anak kamu? Oke. Halo. Halo. Sayang. Halo. Wah. Sayang. Ini desain-desain ayah. Dan buat presentasi besok. Mas. Aku ambil dulu ya handphonenya. Hah? Anak kita itu belum bisa lihat, loh. Ah. Iya, ayo. Gini. Aku punya sesuatu yang lebih menarik buat kamu. Ah. Gak, gak, gak. Aku mau dengar. Apaan sih, Mas? Kamu lihat? Anak kita bisa mengenal kehidupan dunia. Dari mana? Sok tau. Melalui mata kamu. Fisya. Lepas cinta kita akan selalu abadi, Fisya. Bahkan di ujung waktu dunia sekalipun. Karena aku akan selalu bersama kamu. Aduh-aduh, Fisya. Kamu ini ngapain? Gak apa-apa, Oma. Udah, Jeh. Mendingan kamu sekarang istirahat dulu. Biar nanti si Oma sama Bisurti yang beresin ini. Iya, masa Oma sama Bisurti aja yang repot-repot? Fisya bisa bantuin. Kamu dibilangin bandar banget sih. Udah deh, mending kamu sekarang siap-siap. Dandan yang cantik. Buat ini loh pengajian anak kamu ini loh. Itu tadi tuh loh. Fikri tadi tuh udah telpon sama Oma. Katanya ibu sama adikmu tuh udah jalan kesini dari bandara. Mereka udah nyampe, Oma. Iya. Udah kamu siap-siap ya. Makasih ya, Oma. Iya. Astagranda lagi. Ibu. Ibu. Iya, Allah ibu. Sampai katakan. Iya, Oma. Astagranda. Astagranda. Astagranda lagi. Aires. Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Brayden, you know your mom made you brownies because she loves you so much. I don't like it. Brayden, you know your mom made you brownies. I don't like it. I don't want to go. 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 Pasti mama yang minta kamu datang kesini ya. Terus kenapa? Dek, kamu baik-baik aja kan? Mama parno, mbak. Kenapa ada apa? Mama mulai kontak Riri lagi, mbak. Yang dulu pernah dijodohin sama Mas Fikri. Apa-apa sih? Mbak gak ada salah apa-apa kok. Mbak Fisya Memang udah dianggap merah sama Mama. Karena Mbak Fisya Karena keunggul. Jadi pikiran Mama udah kemana-mana, mbak. Mbak Fisya Oke, 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 oke. Mbak Terima kasih. Mas, menurut kamu apa? Aku berhenti kerja aja. Aku ingat banget. Pas waktu awal kita nikah. Kamu tuh seneng banget. Pas ditimbang aja di TK. Sayang, aku pengen kamu tetap seneng seperti itu. Aku juga mau kamu seneng, Mas. Aku seneng kalau kamu seneng. Ya. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Bye everybody. I love you. Bye everybody. Bye-bye. Bye. Bye. cantik banget sih Mas istrinya siapa dulu cantik yang paling cantik gombal Mas tapi hari-hari ini aku bahan iya banget bener-bener bahagia oke hari lontohan kau bukan aku bahagia aku tahu lah makanya bilang kan makanya ini hari lontohan kau bukan makanya bahagia jadi apaan tebak yang lain bisa berhadiah kau bisa sesuatu ya bisa apa dong ulang tahun bukan itu apa enggak itu apa enggak aku nggak tahu enggak enggak aku nggak tahu lah cepet banget kayak gitu aku nggak tahu aku mau lihat kasih tau oke 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 dua strip artinya habil Mas ayo kita lebih hati-hati ya Iya ngomong-ngomong ya ya itu kita ini hari minggu zatisya nggak bisa kemana-mana Iya Minum vitaminnya dulu, Bu Ya Allah, Ibu Bu Fisya, kenapa, Bu? Semoga saya taruh dulu Nah, ini tiba-tiba nyarik banget Ibu, saya harus ke kamar manis benar-benar Iya Allah Terima kasih Bayi kita ngapa-ngapa, Ken? Hah? Mustirah dulu, ya? Jawab dulu Baik Saya ngomong istirahat dulu, ya? Tidur, ya? Dokter bilang apa? Dokter bilang apa? Aku minta kamu jawab aku dulu Dokter bilang apa? Dokter Ayah Dokter Nggak mau Nggak mau, Mas, jawab Nggak Nggak, Nggak mau Nggak, Nggak, Dokter 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 Nggak 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 Aku berhenti nyalain diri kamu sendiri, ya. Aku ingin ikhlas, ya. Dan seraiin semayah ke Allah. Mas Kim. Dimana aku harus ikhlas, Mas? Dimana caranya aku harus ikhlas? Sayangnya, kamu bukan salah siapa-siapa. Mas, ini berat banget buat aku. Ini adalah salah satu tahun nyawa aku ke kamu, dan aku gak bisa melakukan. Sustar, bisa bicara sebentar. Ini data-data pasien untuk pendaftarannya. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama. Sustar, maaf. Anak itu kenapa, ya? Anak itu korban penganian, kedua orang tanya. Rekan ini banyak harus seperti itu. Maaf, saya kembali sini. Sustar. CASA. Sama-sama, aku lukis hospital. Comisi hormat. Riri sebentar lagi kesini Fikri Kamu tuh anak pintar Realistis Cukup sudah cinta-cintaannya kamu Oma dan mama selama ini sudah menurut Ini nih Akibat tidak diukurnya bibit, bebet, dan bobot Kita gak pernah tahu Visya itu pernah sakit apa Di keluarganya ada keturunan sakit Mak, Visya sehat Fikri Visya sehat, mak Kata dokter hanya butuh istirahat Itu aja kok Berapa lama lagi? Mama gak punya waktu selama itu Apalagi oma Sudah, Ima Ma Saya pernah tidak menurut sama mama Saya kena batunya Dan saya belajar dari itu Semua anak yang tidak pernah menurut sama orang tuanya Pasti akan kena batunya Maksud mama? Kamu lebih tahu maksud mama apa? Iya Kayak Fikri mau dengarnya mama sendiri Ceraikan Visya Gak akan Menjodohkan kamu dengan Riri Itu juga bukan kemohon mama Ma Tapi untuk kemampuan kamu Karena mama tahu Apa keinginan kamu Kalau mama tahu kemohon Fikri Kita gak akan ngomongin ini, ma Keinginan kamu yang sebenarnya Bukan sekedar cinta-cintaan Kamu nikah dengan siapapun juga Gak ada untungnya sama mama Mungkin yang mamamu umumkan Ada benarnya Baik loh Fikri akan tetap maafisya Walaupun Fikri menjadi anak berat Dan menjadi batu yang mengagenda Fikri terima Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mas Mas? Mas? Kondisi Bu Aida masih belum stabil Sepertinya beliau bukti istirahat Dan mungkin saya akan melakukan Okservasi besok Tepuk terima kasih telah menunggu Oh Oh Mas Sayang, kau mau di sini Mas, kamu pindah ke sofa dulu, okey Wah Wah Mas, kamu kenapa ngerita sama aku Sengaja aku ngebawain kamu dan ini mendadak Tapi aku berhak untuk tahu loh mas Coba kamu Oma, kenapa bisa sampai seperti ini Ada hubungannya sama rapat keluarga tadi malam Enggak ada Mas Apa yang kalian bahas tadi malam Oma, kenapa sampai seperti ini Oma Oma Mas Fikri Aku cari mama dulu ya Jangan, mas Biar aku Kamu temennya Ya Fikri Betapa pentingnya Bagi keluarga kita Untuk melanjutkan keturunan Udah Oma Udah Oma Begitunya Fikri sama kamu Kamu tahu kan kalau Fikri itu baik Dia gak akan pernah, dia gak akan pernah nyakitin kamu Paling tidak tahu diri sedikit Fikri berhak Fikri berhak mendapatkan keturunan dari seorang istrinya Dan perempuan itu akan segera saya nikahkan setelah kamu itu pergi dari kehidupannya Sebagai lelaki Jangan ceraikan dia Fikri Jangan ceraikan dia Fikri Hati seorang perempuan Fikri Awalnya Oma kira juga Mengerti kamu Terima kasih ya, mas Kamu udah izinin aku untuk ke Jogja Aku bener-bener lagi kangen sama itu Maaf ya, aku gak bisa ngantar sampai Jogja Selamat buat ibu ya Bisa Apa kabar kamu? Mas Hamzah Alhamdulillah aku sehat Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah sehat Terus-terus mau Mau kemana? Kayaknya kereta kita satu tujuan deh Sini sih Sini sih Sini Oke maaf Lagi mau pulang Ini tas mbak Apakah Sarah? Oke Iya Iya pak Udah habis itu ya? Iya Ini dari Bukit Kapur Gunung Kidul Dan Pak Citar Ini peninggalannya Nyeror Kidul Tahu gak mbak? Kasiatnya ini besar sekali Saya juga masih ada satu lagi nih Ini ditawar di Jakarta 2 miliar mbak Enggak, saya kasih Ini kasiatnya bagus dari Nyeror Kidul Di samping aku kosong Lalu mau Mbak Atau mau tuveran? Mbak Gak apa-apa Iya makasih Ini dari Nyeror Kidul mbak Tahu Nyeror Kidul gak? Pantai Selatan Auranya bagus buat mbak Pak Untuk mbak Maaf ya pak Udahlah Mbak Kopi batu juga kan? Kamu kurusan sekarang Fish Are you happy with him? Fisya Perasaan aku ke kamu sudah berubah kok Dari keinginan memiliki Menjadi keinginan untuk melihat kamu bahagia Melihat kamu sekarang sudah menikah Bahagia sama suami kamu Itu sudah cukup buat aku Dan aku cuma Mungkin lelaki bodoh Dan tak pantas mencintai atau dicintai siapapun Udah mas Tak perlu bicara seperti itu Ya aku hanyalah insan yang dekat dengan Alfa dan kesalahan Aku yakin Suatu saat Kamu bisa menemukan Ranting yang cocok Pernah dengar cerita soal ranting 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 kamu harus tebak siapa yang aku ketemu itu Weni ya ampun Mas Hamzah kamu itu apa kabar sih Mas udah lama banget ya ketemu ketemunya malah disini aku tuh curiga loh Viz kamu itu orang atau jin sih Mas ya memang habis lalu munculnya tiba-tiba eh kebetulan aku baru pulang dari dinas terus enggak sengaja ketemu Vizya di kereta nggak sengaja apa enggak sengaja yo mas-mas serius nih aku kamu ngikutin Vizya toh aku juga punya kehidupan harus aku isi ya udah aku duluan ya nantinya harus aku cari buat kamu Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampai ketemu lagi Mas jangan sombong-sombong coba aku lihat hai 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 Viz Hai ini mbak udah selesai kasih ya Oh iya tolong bilangin sama ibu yang ini sekalian minggu besok ya aja ya udah siap kasih ya udah sama-sama Waalaikumsalam hai 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 oh Mbak Fisya Ih iiiih bagaimana aja aku kangen banget banget Mbak Fisya aku nggak bilang-bilang tuh Mbak Fisya disini ibu mana ibu di belakang tapi kok nggak bilang-bilang sih kan Amina bisa aku mau ketemu ibu dulu Oleh-olehnya mana? Ada, ada. Eh, aku harus dibagi ya. Aku ikut, aku ikut, aku ikut. Bu! Bu, ada sama Fisya. Fisya? Aduh, kok pulang gak bilang-bilang sih? Fisya kangen banget, Bu. Fisya kangen banget sama ibu. Kamu gak berantem, kan? Enggak. Beda. Gak kabur dari rumah? Enggak kok, Bu. Boong ikut, Bu. Kabur anaknya, Bu. Kayaknya gak betah deh di Jakarta. Makanya pindah ke Jogja aja biar dekat sama kita. Kangen masakan ibu kayaknya. Nanti ibu masakin ya. Ibu sehat. Sehat? Sebenarnya Fisya datang kesini karena... Sepertinya Fisya gak bisa selamanya sama Mas Fikri, Bu. Karena keguguran dua kali. Terus... Mama juga jadi pertimbangan juga. Ibu... 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 Ibu kok tahu. Anggap aja ibu tahu betul tentang besan ibu. Terus... Mas Fikri bilang apa? Mas Fikri gak pernah nyanyi, Fisya. Mas Fikri gak pernah membebani Fisya. Mas Fikri gak pernah membebani Fisya. Dan ibu... Dan ibu... Mas Fikri itu selalu nyalain Fisya. Fisya... Gak tahu apa lagi yang diomongin di keluarga mu selalu. Mas Fikri terhadapu gimana? Mas Fikri itu terlalu baik, Bu. Terlalu baik. Mereka... Bersia sendiri merasa kalau Mas Fikri itu lebih pantas mendapatkan... Orang yang jauh lebih baik daripada Fisya. Mas Fikri terhadapu gimana? Ibu malah diam aja, Bu. Gila? 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 Aku ibu malah diam aja, Bu. Dalam situasi kayak gini... Kalau memang harus ada yang menutuskan Sepertinya orangnya bukan kamu, Isya Ini dia, namanya Kak Fisya Ayo, sapa adik-adiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kan janjinya aku cuma nemenin Ayo dong, ayo semuanya Eh, ada buku paduannya juga kok Oh gitu Kamu gak ketinggalan lagi kan bukunya Balik lagi loh Di hutan kehidupan ini Tak ada ranting yang sesempurna dirimu Aku tak akan keluar dari hutan ini Menunggu ranting itu ada di genggamanku Entah kapan Rantingku Kapan pulang Aku besok ada seminar ya, di Makassar Lalu Mas Aku kan baru pulang dari Jogja Masa kamu mau pergi? Berapa lama? Seminggu Mas, aku udah tau Aku tau semuanya Kamu tau apa? Aku tau kalo mama minta kamu Untuk menikah dengan Siapa nama Pemkuan itu Riri Dan mama gak mau kita bersama lagi Iya Dan kau pikir aku setuju Aku tau semuanya Terima kasih. 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 Aku bisa percaya sama kamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku bahagia. Aku cuma cuma sama kamu. selamanya. Aku akan bahagia. sama kamu. Aku akan bahagia sama kamu. Aku akan bahagia. Aku bisa. Aku bisa. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Jadi tolong, kamu menikah, dengan wanita yang aku pilih. Loh, Pak Fikri, tungben, pagi-pagi udah dateng. Gua pasti pernah ngerasain gelap. Gelap? Maksudnya? Ya, seperti tadi, Bu. Sebelum lampunya nyalakan gelap. Ya, kalau saya di rumah, kalau mati lampu ya cepat-cepat cari cahaya, sumbernya biar sekecil apapun, kan pasti ada. Kalau enggak, sinar bulan. Adalah pasti. Kecuali, Mas Fikri, merem. Pasti enggak kelihatan. Kalau enggak ada, Bu. Mas, pasti adalah, Mas. Masa iya enggak ada. Adalah. Walau sekecil apapun, pasti ada. Ya udah, kalau gitu, saya bersihin kamar sebelah aja dulu ya, Mas, ya. Bu, Bu. Bisa terlalu matikan lampunya. Iya, Mas. 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 Terima kasih. 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 Hey. Terima kasih. 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 Cintaku menggema di mana-mana Karena ia sudah menyatu Dengan ruang dan waktu Di tempat pertama kita bertemu Terima kasih telah menonton Terima kasih Ruang ini lebih bagus Sanapun diturnya ya Demi Allah sayang Aku sangat mencintai kamu How would you get help? Aku mencintai kamu Amei te bako Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tapi kamu janji ya? Nanti kalau kita udah tua Kamu akan ikhlas Kalau aku pergi dua Tapi aku gak akan bisa hidup Tama kamu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih. Aku, aku kehilangan kata-kata, namun aku yakin Tuhan akan menunjukkannya tanpa perlu kita bersuara. Mulai hari ini, dengarlah cintaku menggema di mana-mana, karena ia sudah menyatu bersama ruang dan waktu. Ia akan terus ada, bahkan sampai kelakau tak bisa lagi mendengar apa-apa, selain suaranya yang sejak awal adalah suara dia yang sudah menciptakan kita, menyatukan kita, dan tak pernah memisahkan kita. Terima kasih. 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 Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!